Pemirsa perekonomian China kini tengah berisiko mengalami stagnasi yang berkepanjangan. Ya, hal ini diperparah pemirsa dengan adanya krisis properti yang mengancam stabilitas keuangan. Perekonomian China kini tengah berisiko mengalami stagnasi yang berkepanjangan. Ada kegelisahan yang meningkat terkait mengapa para pemimpin China tidak terburu-buru untuk menghidupan kembali ekonominya. Sebagai konsekuensi, investor, analis, dan diplomat berkesimpulan bahwa Beijing tampaknya ragu untuk mengambil kebijakan berani yang diperlukan untuk menopang pemulihan ekonomi pasca COVID. Lambannya pengambilan keputusan dan kebijakan juga berdampak pada masalah geopolitik. Pekan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada pekan lalu menyebut China sebagai bom waktu yang berdetak karena ekonominya yang sedang mengalami permasalahan. Pandangan beberapa pengamai China adalah bahwa fokus Presiden Xi Jinping pada keamanan nasional bertentangan dengan upaya pemulihan ekonomi. Hal itu membuat dana asing yang ingin masuk ke Beijing menjadi tertahan. Selain itu, pemerintah China juga telah menangguhkan rilis data pengangguran kaum muda yang telah mencapai rekor tertinggi yang menurut para analis hal tersebut merupakan dampak dari tindakan keras aturan terhadap pengusaha besar di sektor teknologi, pendidikan, real estate, dan keuangan. Tanpa memberikan perincian, Dewan Negara mengatakan akan mengoptimalkan lingkungan untuk perusahaan swasta dan melakukan upaya lebih besar untuk menarik investasi asing. Menurut diploma China, ada ketidaksinambungan yang tumbuh antara pejabat yang menyerukan investasi dan tindakan keras keamanan nasional yang berusaha kepercayaan bisnis. Salah satu contohnya adalah penerapan undang-undang anti-spionase baru-baru ini yang mengirimkan gelombang kecemasan melalui komunitas bisnis asing. Kementerian Perdagangan China sempat menggelar pertemuan dengan pelaku bisnis asing pada bulan Juli untuk mengatakan bahwa undang-undang anti-spionase tetap memberikan jaminan bagi perusahaan yang beroperasi di China. Berbagi sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!